Guys, hari ini aku mau ngajak kalian survei hunian nyaman dengan harga terjangkau Projek terbaru dari Daun Karya Mengusung model rumah bergaya Jepang Hanya 500 jutaan, kalian udah bisa dapat hunian yang berkualitas, aman dan nyaman Fasilitasnya itu ada kolam renang di dalam klaster Dan konsepnya itu juga udah smart home Luas areanya itu adalah 4,5 hektare guys Jadi luas banget ya Terus, kita bisa lihat Terus, ini adalah price list dari rumahnya guys Jadi, kalian nanti dapat gratis kanopi cantik Lalu, kalian juga dapat free indie home selama 1 tahun Gratis toren air dan instalasi Lalu, juga gratis partisi Terus, kalian disini juga dapat gratis semua biaya surat-surat Gratis biaya proses KPR Jadi, banyak banget ya Jadi, kayak booking fee itu juga murah cuma 1 juta Tapi, nanti nggak tau ya Mungkin akan berubah sesuai waktu juga Terus, untuk harga cicilnya juga murah banget Kalian juga bisa hanya 2 jutaan aja udah dapat tanah 72 meter persegi Dengan bangunan 45 meter persegi guys Hai guys, welcome back to my YouTube channel Hari ini kita lagi ada di Avanigioe nih guys Tempatnya itu pas banget di perbatasan antara Bogor dan Depok Jadi, lokasinya itu pun hanya 20 menit dari stasiun ya guys Terus, ini adalah rumah-rumah yang mungkin kalian sering banget kan liat di YouTube gitu Dan, kebetulan nanti kita lagi main kesini Kita mau lihat langsung see unitnya Dan ternyata keren banget cuy Ini tanahnya luasan 72 meter persegi Dengan bangunan itu 45 Dan, di dalamnya itu kalian jarang banget liat kan pasti perumahan yang Nggak terlalu besar Tapi, kelihatan luas gitu kan Nah, kalau ini tuh, di dalamnya tuh cukup luas guys Nah, yuk kita lihat dulu kesini Nah, pertama guys Baru kita masuk tuh Kalian bisa lihat kan Untuk karpun itu seluas ini guys Ini bisa muat untuk satu mobil dan satu buah motor Lalu, tanah di sebelah kanan itu Tersisa sedikit untuk taman kalian Jadi, tetap bikin rumah kalian itu terlihat hijau ya dari luar Terus, kalian bisa lihat kan Untuk ini adalah Bagian dari kanopi Jadi, ini biasanya nanti dikasih dari developer Sebagai bonus untuk kalian yang beli unitnya guys Jadi, ini kanopinya tuh terlihat bagus ya Kalian bisa lihat Ini biasanya tuh hollow Nih, hollow kayak gini Udah di cat zinc format gitu Lalu, untuk atasnya ini Pakai ceiling dari PVC Jadi, ini untuk bagian luar itu water resistant juga kan Dan, ini karpunnya tuh bagus loh Jadi, nggak kayak karpun-karpun yang murahan gitu Terus, ini lantai dari karpunnya itu bagus Kalian bisa lihat kan Ini udah pakai keramik Nggak batu Nggak cuma coran gitu aja Dan, untuk model fasad rumahnya Kalian juga bisa lihat kan Disitu ada kayak kayu-kayuan gitu Motif kayu Lalu, di sebelahnya ada jendela yang cukup lebar Luas gini ya guys Itu adalah jendela kamar Lalu, ini adalah jendela untuk ruang tengahnya itu Lalu, di sini untuk lantai karpun sama lantai rumahnya itu dibagi dua gitu guys Jadi, lantai karpun itu lebih rendah Memang sedikit Sekitar mungkin 5 sampai 10 cm Lalu, ini lantai untuk dalam rumahnya itu Sudah pakai kamik atau HT yang lebarnya itu 30 atau 60-an meter persegi gitu guys Oke, kita lihat ke dalam dulu yuk Begitu masuk ke dalam rumahnya, kita dibikin amazed banget sama ruangan yang plong banget ya guys Jadi, ini konsepnya open space sampai ke halaman belakang gitu guys Dan, ini lebar dari ruangannya adalah 3 meter dengan panjang ke belakang itu 7 meter Ceilingnya sangat tinggi, itu 4,5 meter Makanya, ruangnya itu lega banget Ini untuk area dapur dibatasin dengan partisi Jadi, partisi ini gratis nanti kalian dapetin Di sini muat untuk satu buah meja makan dan juga kitchen set ya guys ya Hal unik lainnya dari rumah ini adalah Ceiling antara ruang tengah dengan dapurnya itu beda ya guys ya Sama-sama tinggi, tapi kenapa dapurnya itu terlihat lebih cerah? Karena, di sini ada sebuah skylight Jadi, bikin dapur kalian di bagian belakang itu nggak gelap ya guys Terus, ini udah ada back splashnya juga Serta, pelin lantai di sekeliling bangunannya juga Terus, ini untuk kamar di belakang Kamar di belakang dan kamar depan itu ukurannya itu sama Yaitu sama-sama 3 meter Terus, juga ada sebuah jendela untuk kamar belakang ini Lalu, di sebelah kamar ini ada sebuah kamar mandi nih Kamar mandinya itu udah ada area showernya ya Di sini mereka bikin contohnya itu ada tempered glass membatas gitu Nah, jadi ini bisa kalian jadiin referensi kalian gitu lah ya Dan, ini udah ada closet duduknya juga Sanitarinya itu udah lengkap Lalu, di sebelahnya itu ada wastafel Dan, ini dia adalah kamar utamanya nih guys Kamar utamanya ukuran 3x3 meter juga ya Tapi, memang terlihat sangatlah terang Karena ukuran jendela yang luas tadi menghadap ke halaman depan Jadi, kamarnya ini terlihat lega ya guys ya Susunan furniture-nya pun bisa menjadi inspirasi kalian nantinya Jadi, untuk kalian yang berminat sama rumahnya bisa langsung aja kontak WA di bawah ini ya guys ya Thanks for watching, bye! Eits, tunggu dulu Kita jalan-jalan dulu yuk Kelilingin semua area yang ada di Avani Gyoen guys Jadi, ini adalah proses pembangunan mereka saat ini Ini semuanya itu udah ada yang punya ya rumah-rumahnya Jadi, ini indennya itu kalau nggak salah 3-6 bulan gitu guys Jadi, cepat ya pembangunannya Nah, lokasi dari perumahan ini berjarak 9,7 kilo dari Mall Park Sawangan Lalu, dari gerbang tol Sawangan 4, tol John W3, Depok, Antasari itu 10 kilo Dan dari stasiun terdekat itu adalah stasiun kereta Picitayam sekitar 7,2 kilo Lalu, dari MRT Lebak Belusawangan itu sekitar 21 kilometer Jadi, seperti namanya, Avani Gyoen itu artinya rumah di dalam taman kerajaan Perpaduan antara budaya dan teknologi seperti filosofi Jepang, smart home Makanya, untuk kalian yang suka sama rumahnya ini Bisa langsung datang aja nih, berkunjung ke show unitnya Nanti akan ketemu sama marketingnya yang ramah-ramah Dan informatif banget nih sama kalian Nah, kalau kalian berminat tinggal WA aja ya Ke kontak di description box Oke, ini kalian lanjutin aja ya Lihat-lihat, kali aja kalian minat Gitu aja ya Thanks for watching untuk kalian semuanya See you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye